Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Hari ini saya mau bahas tentang Simple Presentance. Pengertian dan penggunaan. The Simple Presentance digunakan untuk menetapkan suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Perbuatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Menetapkan suatu kebenaran umum. Yaitu suatu hal yang benar atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Tense Marker Tense Marker keterangan waktu yang umumnya digunakan dalam The Simple Presentance antara lain adalah Usually, Biasanya, Always, Selalu, Sometimes, Kadang-kadang, Often, Sering, Normally, Biasanya. Bentuk Kalimat Kalimat nominal adalah kalimat yang berdikatnya bukan kata kerja web. Tapi menggunakan to be yaitu is, are, dan am. Am digunakan apabila subyeknya I. Is digunakan apabila subyeknya he, she, it. Are digunakan apabila subyeknya you, they, we. Kalimat positif Struktur kalimat positif adalah Subject tambah to beware tambah complement. Dan untuk subyek I, kita menggunakan I tambah am tambah complement. Dan untuk subyek he, she, it, kita menggunakan he, she, it tambah is tambah complement. Dan untuk subyek they, we, you, kita menggunakan they, we, you tambah are tambah complement. Example I am a student Saya adalah seorang siswa. Kalimat negatif Struktur kalimat negatif adalah Subject tambah to beware tambah not tambah complement. Dan untuk subyek I, kita menggunakan I tambah am tambah not tambah complement. Dan untuk subyek he, she, it, kita menggunakan he, she, it tambah is tambah not tambah complement. Dan untuk subyek they, we, you, kita menggunakan they, we, you, tambah are tambah not tambah complement. Example I am not a student. Saya bukan seorang siswa. Kalimat tanya Struktur kalimat tanya adalah To beware tambah subjek tambah complement tambah question mark. Dan untuk subyek I, kita menggunakan am tambah I, tambah complement tambah question mark. Dan untuk subyek he, she, it, kita menggunakan is tambah he, tambah she, tambah it, tambah complement tambah question mark. Dan untuk subyek you, they, we, kita menggunakan are tambah you, tambah they, tambah we, tambah complement tambah question mark. Example, am I a student? Apakah saya seorang siswa? Terima kasih teman-teman semua. Goodbye.